Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi random crash atau mungkin random freeze gitu ya di emulator 3DS Citra gitu ya cuman gak tau juga ini bakal jadi tutorial atau enggak ya tapi intinya ini bisa terjadi kalau kalian misalnya di cutscene atau mungkin di dialog gitu ya kalau kalian main persona Q atau persona Q2 dan ini random tidak apa tidak terjadi pada spesifik cutscene atau mungkin spesifik scene gitu ya Nah jadi kemarin tuh saya menggunakan view nya ini saya yang single window modenya ini saya uncheck gitu dan ini kalau di uncheck bakal jadi 2 window yang satu gamenya dan yang satu emulatornya bakal kelihatan kayak gini gitu ya dan screen layoutnya disini saya ganti side by side atau mungkin dua-duanya gede gitu ya antara screen 1 sama screen 2 nya itu gede gitu dua-duanya dan saya main di multi monitor dan begitu saya double klik kayak gini gitu ya dan saya gedein gitu untuk gamenya ini gamenya ini saya main di dua monitor kan nah main di dua monitor ini tiba-tiba jadi nge-freeze gitu ya dan itu bisa dibilang lumayan sering gitu begitu saya main gitu kan sering dan juga ngeselin aja sih kalau misalnya belum kena save state atau mungkin belum di save gitu apalagi misalnya udah jauh kalian misalnya udah grinding gitu ya misalnya game persona Q sama Q2 ini kan nge-grinding gitu misalnya udah grinding 1-2 jam dan tiba-tiba nge-freeze gitu ya walaupun kalian udah save state gak bisa gitu ya gak bisa diselamatin gitu dan di emulator itu gak ada fitur yang namanya dibalikin gitu gak ada gitu kayak misalnya untuk fast forward ada kan untuk apa untuk majuin frame jadi speednya ada cuman gak bisa di rewind gitu ya dan ya itu dia sih mungkin untuk cara mengatasinya kalian jangan pakai yang side by side kalian pakai aja yang large screen dan pastiin untuk yang single window modenya ini kalian cek gitu ya dan setelah itu kalian tinggal buka aja sih ya buka gitu ya gamenya dan kalau misalnya kalian mau main gitu ya misalnya mau ganti game gitu kalian gak harus exit emulatornya kalian cukup klik emulation terus kalian klik stop aja gitu nanti kalian bakal balik lagi kesini dan udah gitu-gitu doang dan semoga aja sih bisa mengatasi crash atau mungkin freeze yang kalian alami untuk saya udah gak ada lagi gitu ya mungkin karena dua monitor mungkin ya jadi mainnya dua monitor gitu satu satu gamenya dan satu adalah untuk mapnya gitu kan dan mungkin karena dua monitor kayak gitu kalau kalian main pakai satu monitor dengan side by side atau mungkin single window modenya kalian uncheck pun kayaknya gak jadi masalah sih ya kalau kalian gak main di dua monitor tapi ya kalian bisa coba aja gitu ya kalau misalnya kalian mengalami freeze gitu ya kalian bisa coba untuk nyalain single window modenya dan screen layoutnya jangan yang side by side gitu ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati